Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama dengan TNI 1302 Minahasa, Polres Minahasa, dan Polres Tomohon Rabu 9 Agustus duduk bersama dalam merapat koordinasi membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Minahasa bertempat di Balai Pertemuan Umum, Kelurahan Ranoangko, Kecamatan Tondano Timur. Dalam rakor ini hadir Bupati Minahasa, Dr. Andes Jancowiling Sayo, Kapolres Minahasa, AKBP Semso Bair, Kapolres Tomohon, AKBP Iketut Agus Kusmayadi, Kepala Staff Kodim 1302, Mayor Ivantri Maudin Purba, Asisten Satu Bidang Pemerintahan Kesra, Dr. Deni Mangala, Paracamat Kapolsek, dan Ramil Lura, dan Hukum Tua Seminahasa, Babinsa, serta Babin Katipmas. Rakor diawali dengan laporan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedaka Minahasa, Dr. Andes Aset Warau, yang dilanjutkan dengan sambutan Bupati JWS yang sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Bupati JWS dalam sambutannya mengapresiasi kinerja polisi dan TNI di Minahasa, karena sudah membantu dalam pengamanan di tengah masyarakat. Dirinya merasa senang dan bangga karena semua program kerjasama antara PMK Minahasa dan TNI ataupun Polri sudah berjalan dengan baik. JWS mengatakan bahwa tahun terakhir ini tindak kriminal di Minahasa menurun gratis, walaupun dalam minggu terakhir Minahasa memiliki kondisi kurang baik karena kejadian-kejadian yang terjadi yaitu kasus-kasus penikaman. Keadaan itu terjadi karena ada faktor minuman keras. Maka dari itu, JWS meminta kepada camat Hukum Tua agar bisa menjadi contoh pada masyarakat dan menertibkan warung-warung yang menjual minuman keras karena tindak kriminal yang terjadi kebanyakan adalah dari minuman keras. Dan di bawah tolong dipantau terutama Hukum Tua-Hukum Tua Hukum Tua jadi telah dan di bawah terutama yang sampai terlibat miras kalau Hukum Tuanya memberikan contoh yang tidak baik ya masyarakat juga gampang ikut mereka ikut minum. Saya jadi Bupati Minahasa sejak pertama jadi Bupati setiap pengucapan setiap Natal dilarang PNS Hukum Tua minum minuman keras menyajikan minuman keras dan ternyata empat tahun ini berjalan dengan aman. Dari Tondano Minahasa Tim Sulut News TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!